Akibat hilang kendali 2 kendaraan minibus dan mobil pick up bertabrakan di Kabupaten Cianjur, Rabu Sore. Akibatnya 8 orang penumpang minibus mengalami luka-luka. Beginilah video amatir warga yang melintas usai minibus dan mobil pick up bertabrakan di Jalan Raya Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada Rabu Sore. 7 orang penumpang di dalam mobil minibus berhasil diselamatkan warga meski sempat terjepit badan mobil. Sementara itu pengemudi mobil pick up mengalami luka dan para korban kecelakaan ini dibawa ke IGDR Sudesa yang Cianjur. Menurut petugas, kecelakaan terjadi mobil pick up dari arah Cianjur menuju Cipanas menyalip, sedangkan ada mobil minibus dari arah Cipanas menuju Cianjur dengan kecepatan sedang. Mobil pick up yang menyalip tak bisa mengendalikan kendaraannya saat berusaha menghindari mobil minibus. Kami dapat kami jelaskan, tadi pada pukul 16.15, maka kita berdiri langkah lantas di jalur Ciparam, Cigenang, yang mana kejadian tersebut menghimbangkan ada 8 korban, yang mana 7 orang lutaringan dan 1 orang lutaringan. Ada pun kronologis kejadiannya, yaitu terjadi latar karena mobil pick up yang dari arah Cianjur menuju kembangkan ke lambung ke arah tangan, dan dari atas ada mobil carry minibus yang berkuatan monak, di mana mobil carry ini dari atas ini tetap di jalurkan, maka yang terlihat di bawah mobil pick up ini melampung, akhirnya terjadi takeran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 7 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat. Kini kasus kesilakan ini masih dalam penyelidikan unit laka lantas Pores Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV